Pemerintah Jawa Barat Pemerintah Jawa Barat Pemerintah Jawa Barat Ridwan Kamil bisa fokus dengan pencarian Emeril anak sulungnya. Permintaan tersebut pun telah disetujui mendagri melalui surat yang mencantumkan agar pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan wakil gubernur yang berkoordinasi dengan gubernur. Pemimpinan tanggal 28 Mei, lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting. Nah di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan Jawa Barat ini harus terus berjalan. Dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juli adalah dipimpin oleh wakil gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan bertanggung jawab tetap berada di Bapak Gubernur itu adalah poin pentingnya adalah diselesaikan. Sementara itu adik kandung Ridwan Kamil LP mengungkapkan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkomunikasi langsung dengan kakaknya dan memberikan dukungan melalui telepon ke Swiss. Dirinya pun berterima kasih karena pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berinisiatif mengurus administrasi selama gubernur di Swiss. LP pun mengungkapkan pada hari keempat pencarian dilakukan menggunakan perahu dengan rute zigzag. Satu perahu diisi tiga orang yaitu pengendali bot dan polisi yang menggunakan teropong. Ada beberapa divers yang ikut melakukan pencarian dan drone yang terbang rendah. Yang pertama dari pihak keluarga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Bapak Bokowi yang sudah memberikan atensi berkomunikasi langsung dengan kakaknya melalui sambungan telepon ke Swiss. Ini Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Satu seragat itu pribadi berarti merepresentasikan dari seluruh warga Indonesia dan ini membesarkan hati-hati selama dua warga yang berlalu menjalankan musimanya. Meski hingga saat ini pencarian yang dilakukan belum membuahkan hasil, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada warga yang ikut mendoakan upaya pencarian aerial. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV